Mungkin minggu lalu kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran, tapi tidak masalah. Kemarin Pak Hugun sudah kirim pemberitahuan untuk materi pembelajaran hari ini yang kita bahas nanti lebih ke pola hidup sehat. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama agar supaya nanti dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini kita mendapatkan berkah, barokah, manfaat untuk kita semua dan diberi kelancaran. Mari kita tundukkan. Sebelumnya, dengar suara saya. Kalau dengar, silakan angkat kepala. Oke, ya. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala sejenak 10-20 detik untuk kita memanjatkan doa. Berdoa menurut percayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Oke, langsung saja. Karena kemarin tidak ada tugas dan lain sebagainya, pertemuan lalu, kita langsung masuk ke materi saja. Silakan yang belum buka buku, buka bukunya, halaman berapa itu dibuka, kemarin tak beritahukan. Jangan lupa itu dibuka di grupnya, di WA. Itu kemarin sudah tak beritahu di halaman berapa, buku paket. Itu dibuka, nanti ada sesuatu yang kalian tidak pahami, bisa kalian tanyakan. Ya, kay. Okay. Let's see. Oke, bisa kalian lihat di situ, di layar kalian, hari ini kita akan membahas budaya hidup sehat. Apa yang kita bahas? Karena budaya hidup sehat itu banyak sekali, luas sekali. Hari ini kita akan membahas tentang pencegahan pergaulan bebas. Nah, itu buku paket halaman 264 ya. Silahkan dibuka di halaman 264, itu nanti kita akan bahas di situ. Nah, kenapa kita membahas pencegahan pergaulan bebas? Karena banyak sekali kejadian yang memilukan terjadi kasus-kasus pergaulan bebas itu di kalangan remaja. Makanya untuk kelas 8, dianggap sudah harus mengetahui tentang bagaimana cara pencegahan atau cara menanggulangi pergaulan bebas itu sendiri. Karena kalau kelas 7, biasanya masih masa peralian itu dari SD, dari SD ke SMP. Jadi masih ada sifat-sifat yang dari SD masih terbawa. Nah, tapi untuk kelas 8 biasanya sudah pakem, sudah tidak ada kaitannya dengan perilaku SD-nya sudah hilang biasanya. Itu sudah beralih ke SMP, biasanya sudah perilakunya sudah menunjukkan anak-anak SMP, enggak anak-anak SD lagi. Jadi kalian jangan berperilaku kayak anak SD ya. Next. Nah, ini. Apa itu pergaulan bebas? Mengapa pergaulan bebas banyak terjadi di kalangan remaja? Nah, saya yakin kalian sudah membaca, bagi yang sudah, apa itu pergaulan bebas? Nah, kita jadi bingung, wah hari ini membahas pergaulan bebas, tapi pergaulan bebas sendiri itu apa? Terus ada banyak berita yang mengatakan, banyak terjadi di kalangan remaja. Mengapa? Kan seperti itu? Nah, mari kita ulas satu persatu. Ya, oke. Nah, oke. Kita akan membahas ada lima topik pembahasannya yang akan kita ulas hari ini. Yaitu ada ciri pergaulan bebas. Nanti pergaulan bebas itu ada ciri-cirinya. Bagaimana sih ciri-cirinya pergaulan bebas itu? Yang kedua ada penyebabnya. Nah, biasanya ketika kita sudah, atau ada orang yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu sendiri, nanti ada penyebab-penyebabnya, kok bisa masuk terjerumus ke dalam sana? Nah, setelah masuk terjerumus, nanti dia akan kenapa? Kena dampaknya. Nah, dampak itu apa? Akibat. Akibatnya seperti apa yang dia peroleh. Nah, kalau sudah dapat akibat, dampak, dan lain sebagainya, bagaimana solusinya untuk keluar dari sana? Untuk menjadi yang lebih baik lagi itu seperti apa? Nah, itu nanti kita akan bahas juga. Nah, setelah kalian tahu empat poin tersebut, bangun harap kalian bisa memahami dan tahu, dan nanti penerapannya adalah kalian bisa bergaul dengan baik, dengan teman-temanmu, atau dengan masyarakat, dengan keluargamu, dan dengan semuanya. Nah, itu harapannya. Jadi nanti dari kalian sudah tahu cirinya, tahu penyebabnya, tahu dampak-dampak yang diberikan, terus nanti kalau sudah terjerumus di sana, ada teman kalian atau orang, tetangga kalian, dan lain sebagainya, kalian juga bisa memberi solusi, karena kalian sudah tahu solusinya. Dan yang pasti, Pak Anggun, harap kalian bisa bergaul dengan baik, supaya tidak terjerumus ke pergaulan bebas itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Pak Anggun tadi kan ada pertanyaan tuh, pergaulan bebas itu apa? Nah, pergaulan bebas itu terdiri dari dua kata, pergaulan dan bebas. Yang mana pergaulan itu kan, kalau bahasa kalian biasa ngomong itu kan bergaul, bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi, entah dengan teman, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti kalian ditanya apa itu bergaul, jelaskan saja dengan kalimat kalian sendiri. Apa itu bergaul? Kalian berinteraksi, bersosialisasi, berkomunikasi dengan siapa? Dengan teman, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Susunlah kalimatmu sendiri. Yang kedua, kata kedua adalah bebas. Bebas itu apa? Tidak tertekan, atau tidak terkekang oleh aturan. Bebas. Itu namanya bebas. Jadi pergaulan bebas itu kalian berinteraksi tanpa ada kekangan atau batas-batas untuk kalian bergaul. Jadi sebebas-bebasnya. Nah yang kita bahas ini yang merangkannya negatif. Nah maka karena pergaulan bebas itu cenderung ke arah negatif, maka kita akan bahas cara untuk menanggulanginya dan cara bergaul yang baik itu seperti apa. Oke, next. Oke, di sini Pak Anggun memberikan gambaran yang lebih ringkas. Itu kalau kamu buka di halaman 2, 6, 4. Ada ciri-cirinya juga di situ. Kalau kalian baca di situ, Pak Anggun tidak jelaskan secara gambelang seperti yang di buku. Tapi Pak Anggun jelaskan poin-poinnya saja. Pak Anggun belah itu di powerpoint itu jadi dua. Kalau di buku itu jadi satu tok itu ada 10 poin. Kalau di sini Pak Anggun hanya per kecil menjadi 8 poin, maaf. Tapi Pak Anggun pilih jadi dua bagian. Nah maksudnya apa memudahkan? Contohnya yang pertama ciri-cirinya adalah kalau berkaitan dengan uang. Satu perilakunya pasti seneng ngambur-ngamburkan uang demi hasratnya atau boros. Lah yang pengen kie, lah yang pengen kie, lah yang pengen kie. Padahal itu tidak terlalu dibutuhkan. Nah itu, itu boros. Dalam hal ini lebih menjurus atau spesifik kepada hasrat. Apa itu hasrat? Hasrat itu keinginan. Keinginan kalian. Kalian pengen A, B, C. Padahal A, B, C itu tidak ada pun tidak apa-apa. Tapi loh, dumahnya ada uang dan lain sebagainya. Wah, beli sana, beli ini, beli itu. Akhirnya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya atau mubazir. Itu perilaku boros atau mengambur-amburkan uang. Itu ciri-cirinya itu. Satu itu seperti itu biasanya. Yang kedua, berkaitan dengan uang lagi. Itu biasanya menghalalkan segala cara. Nah, apapun dilakukan. Biasanya di sinetron-sinetron itu banyak. Banyak tuh, apapun dilakukan. Menghalalkan segala cara atau dibacaan-bacaan. Menghalalkan segala cara demi uang. Contohnya, kalau sudah berbicara menghalalkan segala cara demi uang, tapi ranahnya negatif. Ngambil punya orang. Itu, itu, tidak boleh itu. Ngoyor-ngoyor, maring bapak, ibu, e. Gak boleh, seperti itu. Jangan menghalalkan segala cara. Gunakanlah cara yang positif. Bu, naik orang di tukang HP. Ngoyor-ngoyor sekolah. Nah, itu gak boleh. Itu kamu menghalalkan segala cara itu namanya. Gak boleh. Tapi kan halal, Pak. Halal menurut kamu. Tapi kasihan ketika bapak, ibu, belum punya uang kamu. Kayak itu, kasihan kan. Tidak baik itu. Nah, belajarlah untuk melaksanakan atau melakukan hal-hal positif. Kalau kamu membutuhkan uang dan lain sebagainya, nabung. Dari awal, dari dini, sejak sekarang, mulai nabung ke depan. Nah, itu kamu bisa gunakan. Jadi, ketika darurat ada sesuatu hal, yang mana kamu harus memang benar-benar butuh, ambil tabunganmu. Kalau kurang, minta bapak, ibumu. Itu cara yang positif. Orang hijik-hijik, bapaknya jelok duitnya. Gak dikasih. Saya gak mau sekolah. Nah, itu salah. Yang ketiga, masih berkaitan dengan uang itu digunakan untuk apa? Untuk narkoba. Tahu narkoba ya? Narkotika dan apa? Oh, itu napsa. Kalau narkoba, ya zat-zat adiktif juga itu. Kamu tahulah contoh-contohnya mungkin. Kalau gak tahu, BK sepertinya sudah pernah menjelaskan itu. Jenis-jenis narkoba dan lain sebagainya. Aku tidak akan membahas jenis narkobanya. Tapi, bagaimana kalian bisa mengatur uang atau yang kalian miliki, uang saku yang kalian miliki, tidak boleh sampai menjerumus ke narkoba. Pintunya paling dekat adalah apa? Rokok. Tuh. Rokok. Walaupun pemerintah tidak melarang rokok, tapi di bungkus rokok itu sudah ada tuh tulisannya. Menyebabkan dan lain-lain. Terus saya yakin orang tuamu juga tidak memperbolehkan kalian merokok. Ya. Itu. Yang kedua pintunya apa? Minum minuman keras. Pak, minum minuman keras berarti es batu. Oh, es batu. Bukan. Minum minuman keras itu minum minuman yang memabukan atau menghilangkan kesadaran kita. Itu tidak boleh. Itu pintunya narkoba lewat situ biasanya. Dan itu kalau berkaitan dengan uang. Nah, sekarang berkaitan dengan emosional. Berkaitan dengan emosional itu yang pertama adalah munafik. Saya yakin kamu sering kan mendengar kata-kata munafik. Lah, kok munafik. Nah, itu. Lah, kok munafik. Apa itu munafik? Munafik itu, kalian itu yang dikatakan tidak sesuai dengan yang ada pada diri kalian. Contohnya, ketika ditanya Bapak Ibumu, Geh, Sinau. Panji, Sinau dulu. Belajar. Wis, Bu, Pak, kapan? Mau? Ternyata turun. kuih munafik. Goroh. Goroh kuih munafik itu dekat dengan kebohongan. Contohnya, Dina ditanya. Dina, apakah kamu sudah mendekati teman lawan jenismu? Belum. Kok sepacaran belum sisanya? Belum. Ternyata bocay pacaran. kuih munafik itu namanya. Saya enggak pacaran kok. Eh, cacu pada pacaran. Duh, Dwek pacaran. Nah, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh munafik. Jadi, jujurlah dengan partisipan. Sebentar. Lalu sambil ngecek partisipasinya. Wah, 125. Wah, turun nih. Enggak ada separohnya ya. Enggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Itu munafik. Makanya kalian harus hindari itu. Yang namanya munafik. Kok munak? Munak? Munafik? Nah, jangan sampai ya. Apa yang kalian sampaikan sebisa mungkin kalian juga melakukannya. Nek, bahasa Jawa nih. Jar, ko, ni. Pinter ngajari, rapinter ngelako, ni. Nah, itu ya. Jangan munafik. Itu munafik itu jiri-jirinya. Orang oleh pacaran desit. Pacaran itu pintunya itu. Pintunya. Pergolan bebas. Aja pacaran desit. saya yakin. Kelas delapan ini udah banyak sekali nih. 127 ini. Mukanya udah cantik-cantik. Sepertinya udah pada mandi. Ya, cek dulu. Nah, ini kamu itu kalau melihat tayangan televisi, sekarang kan banyak pacaran dan lain sebagainya itu. Gelut. Pacaran lah. Apa? Geng-geng kan? Nah, itu pintu-pintu masuknya pergolan bebas. Jangan dulu. Nggak usah pacar-pacaran lah. Ngapain sih? Oke. Itu. Selanjutnya, rasa ingin tahunya besar. Nah, rasa ingin tahunya besar ini maksudnya rasa ingin tahunya itu yang negatif. Bukan positif. Pak Angus akan mendukung ketika rasa ingin tahumu besar dalam hal belajar. Eh, nyongorah bisa nembak bola basket ke dalam ring biar bisa masuk. Gimana ya? Wah, rasa ingin tahunya besar. Belocar, belocar, belocar terus nyoba terus. Itu bagus. Tapi, eh, kayak kan jangkannya nyong pada pacaran. Wah, pacaran rasanya kayak apa ya? Rasa ingin tahunya besar. Besar. Akhirnya, masuk yang ketiga. Pengen jajal. Wis, pengen ngerti. Karena urung ngerti, akhirnya jajal. Berjajal, terus pengen merasakan. Akhirnya kamu pacaran, dirasakan. Oh, pacaran kayak kie ya. Nah, oh, ngerokok seperti ini ya. Ya, jangan. Jangan sampai kearasan. Ya, diingat. Biasanya pengen ngerti ini gede. Wah, nyong pengen ngerti, pengen berpengalaman. kayak gitu gimana sih? Baru kuih, pengen ngerti. Lah, jajal. Dijajal. Setelah dijajal, setelah pengen jajal, ya, rasanya kayak gimana ya? Pengen jajal, terus pengen ngerti rasanya. Nah, itu. Itu emosional kalian ke arah sana biasanya. Ya, ingat, kalau hal negatif hindari. Kalau positif, lakukan. Ya, yang keempat, mengenai emosional kalian ini, atau emosional kita. Kalau sudah ke arah sana, us, pengen ngerti, bahwa pengen ngerti, jajal, kalau ngerasa kena, us, jajal, kalau ngerasa kena, mau gelisah. Kamu tuh gelisah udah. Eh, gemeringsang. Ngerti gelisah, gemeringsang. Nah, setelah gelisah itu, ada perasaan lain, di kamu. Orang sabaran. Ya, orang sabaran. Mak, mak, orang mateng, cepetan. Orang sabaran. Orang sabaran, itu males. Biasanya, orang sabar, itu males. Orang sabaran, gemeringsang, males. Males itu, bahasa golnya apa ya, mis? Kalau bahasa kerennya. mager. Nah, mager. Males gerak. Biasanya kayak gitu. Itu, itu, sudah satu paket itu. Gelisah, tidak sabar, males. Tuh, contohnya ini, ini, Nah, ini, Mareta. Kemana kah Mareta? Halo Mareta. Apakah Mareta, saat diminta orang tuanya itu, Mareta belikan gula, satu kilo? Lah, mengkok. Nah, lah, ibu nebayi sih ngapa? Nah, itu sudah males itu. Nah, tuh. Ya, terus ini, Verdi. Verdi Gunawan, yang kelihatan rambutnya, ngantuk mas, jangan ngantuk. Ya, udah mandi apa? Belum. Wah, tidur ini gimana? Jangan tidur. Ya, jangan ngantuk. Ya, ngelawan. Domongi ibunya, bapaknya ngelawan. Ya. Oke, cah, ajudulan baik sih, nah, loh, nyumbi kesel, nanguk sekolahan, tugasnya pirang-pirang, nangu mah, dikon ngasasai, ikon ngubai, bar kue, gara nonton TV, di perintah ngalor, gitu lah, nyumbi orangnya waktu, ngga dewek, waktu ku, mi timenya kapan pak bu? Nah, mi timenya kapan pak bu? Mi timenya kapan? Waktumu itu, dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Saatnya kamu untuk belajar, karena kamu itu pelajar. Boleh, bermain-main, dan lain sebagainya, tapi tahu waktu. Ya, itu. Itu, ngga boleh ngelawan. Biasanya kalau udah ngelawan, males, orang sabaran, gemringsang, kemerungsung, ngga hui. Kamu termasuk kayak gitu. Ngga. Gitu loh. Kalau termasuk, hilangkan itu. Perlahan-lahan dihilangkan. Yang kelima itu, tekanan mental atau emosinya. Tekanan mental itu maksudnya, ketika kamu dibully di kelas. Teman-temanmu di kelas, gol-gol tuh. Oh, ispada pacaran. Kok orang depacar? Lah, hari gini, ngga ada pacarnya. Blablabla. Kamu ditekan mentalnya dengan teman-teman. Emosional kamu, dipojokkan atau didorong oleh teman-temanmu. Akhirnya, kamu mengikuti. Nah, itu hati-hati. Ketika lingkunganmu mempengaruhimu dengan hal-hal yang kurang baik, jangan diikuti. Percaya diri, tetap teguh dengan pendirianmu selama itu positif. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan buat kamu. Ya, itu itu ciri-cirinya. Nanti Pak Anggun tetap kasih atau berikan kok materi hari ini. Pak Anggun share buat kalian, buat belajar. Next. Nah, ini. Ini faktor-faktornya. Kita bahas dari faktor eksternal dulu. Atau faktor bukan dari diri kalian, dari dalam diri kalian sendiri, yaitu dari luar diri kalian, itu dari pihak satu keluarga mu. Entah kakak, bapak, ibu. Biasanya ada faktor yang mendorong seseorang melakukan pergolahan bebas. Misalnya dari lingkungan keluarga kalian, dan lain sebagainya, permasalahan-permasalahan di keluarga mu. Kamu tuangkan di luar. Karena di rumah kamu tidak bisa melampiaskan, dan lain sebagainya, dilampiaskan di luar ke arah negatifnya. Itu yang salah. Tidak boleh. Apapun yang terjadi pada keluargamu, entah ada masalah apapun, jangan sampai kamu menuangkan emosi atau melampiaskan emosimu itu ke hal-hal yang negatif. kamu punya teman yang baik, berkualas dengan teman-temanmu yang baik. Punya bapak, ibu, guru yang mau mendengarkan kamu, ceritakan kepada mereka. Itu. Tuangkan emosimu ke orang-orang yang memang sejatinya bisa memberikan solusi yang terbaik. Bukan ke teman-temanmu yang ke arah negatif. Solusi, lah nyumumat banget. Oke, sebentar. sebentar ya. Ada intermesu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, lanjut. Itu ya tadi ya, dari faktor keluarga bawahnya, apapun yang terjadi dengan keluargamu, dengan permasalahan yang ada di keluarga, jangan kamu tuangkan atau lampiaskan dalam hal negatif. Sebisa mungkin jadikan itu motivasi untuk kamu menjadi lebih baik lagi. Ya, buktikan bahwa kalian itu bisa. Nah, faktor ekstrem yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan tadi, lingkungan keluarga, sekarang lingkungan masyarakat. Masyarakat di sekitar kalian. Nah, di sekitar kalian, jika ada banyak orang, tetangga saya suka minum-minuman keras, ada yang suka mengonsumsi, mengonsumsi, atau apa ya, mis? Kalau narkoba itu dikonsumsi, atau di apa ya? Nah, banyaklah gunakan menggunakan narkoba itu. Nah, tetangga-tetangga saya banyak yang jadi ini, jadi itu, melakukan hal negatif. Ingat, tetanggamu boleh seperti itu mungkin, tapi kamu jangan sampai. Dulu Pak Anggun sering mendengarkan, ketika kamu nonton kebogupak, neko nonton kebogupak, cepak-cepak, kok mesti kecepretan belet. Nah, ketika kamu tahu orang-orang yang berlaku negatif tersebut, sebisa mungkin, hindari. Kalau kamu memang bersosialisasi, silahkan, tapi ketika ada arah ke hal-hal negatif, kamu segera menghindar atau pergi. Insya Allah, itu akan menjadikan kamu lebih positif. Daripada kamu mengikuti, wah, ini kumpul nih, kumpulan, malam minggu nongkrong. Udah nongkrong, bareng-bareng, ada yang rebut, ada yang rebut, terus, oh, boleh minuman keras, aku melu terus, wesh, nguh, nguh, yakin Pak Anggun, pasti, kalau kalian ikut-ikutan kayak gitu terus, ya, masuk ke sana kamu, ke kumpulan lumpur, ya, makanya, jaga diri, jangan sampai terjerumus ke arah sana. Nah, tuh, kata Miss Vinda, karena pengen rasa, wah, yang pengen keren, terlihat, dilihat, wow, gitu, wah, saya harus melakukan ini, itu, ini, itu. Nah, melakukan ini, itu, itu yang positif, tunjukkan. Ya, ingat, Bapak, Ibu, guru, nah, ini pesan Pak Anggun ini, banyak Bapak, Ibu, guru itu, itu mengenal kalian, mungkin ada dari kalian yang diafal sekali oleh Bapak, Ibu, guru, dan biasanya yang paling diafal Bapak, Ibu, guru itu, satu, kalau enggak, anaknya positif banget, atau rajin banget, atau pinter banget, atau dan lain sebagainya, yang positif banget, biasanya negatif banget, negatif banget maksudnya, apa cerita dewek, apa ceriwit banget, dan lain sebagainya, itu biasanya kayak gitu. Nah, semoga kamu yang diingat oleh Bapak, Ibu, guru adalah kamu hal-hal positif, karena kamu dikenal sangat positif, jadinya bisa diingat oleh Bapak, Ibu, guru, ya. Next, itu faktor eksternal, ya, ada dua, itu ada di halaman 265 itu, kamu bisa baca-baca lagi nanti. Terus, dari faktor internalnya, yaitu satu, sikap dan mental tidak sehat. Sikap dan mental tidak sehat itu gimana sih? Contoh, kalau kalian, kon sekolah, minggat, kon sekolah, izin Bapak, Ibu, ini kalau reguler ya, kalau seperti keadaan normal biasanya itu, kalau kamu sekolah, sudah diwai sangu, diwai jajan, ma'em, apapun itu, berangkat, eh, naik angkot, ngerti ini Bapak, Ibu, ini tekan sekolahan, labas tekan terminal, jegongan, bar tekan terminal, terus PS-an, bar PS-an, terus dolan, nah, itu, ya, jangan sampai seperti itu, ya, itu sikap dan mentalnya tidak sehat itu kalau gitu, kon garap tugas, orang digarap tugas sih, itu, nggak boleh itu seperti itu ya, kon ulangan, nyontek, ya, itu nggak boleh, ya, hilangkan sikap dan mental yang tidak sehat seperti itu, selanjutnya itu, tidak memahami norma, norma itu, kemarin Miss Winda itu mengajari Pak Anggun, kemarin Pak Anggun juga belajar, jadi Pak Anggun itu nggak semuanya itu tahu, Pak Anggun juga belajar anak-anak, belajar hal-hal yang kurang paham, Pak Anggun tanyakan ke guru-guru lain, ya, sama seperti kalian, ketika tutor sebaya, nah, kemarin Alhamdulillah Pak Anggun dapat solusi, dapat ilmu banyak dari teman-teman yang lain, nah, norma, tidak tahu norma, atau tidak memahami norma, jadinya kamu berperilakunya negatif, norma itu ketika kamu memiliki aturan di masyarakat itu, tapi tidak tertulis, contohnya, kamu main ke tempat temanmu, undruk-undruk-undruk, selunung, lebuk, buka kelawang, ora salam, ora kepok pintu, itu nggak ada aturan secara resminya mungkin, tapi, di masyarakat itu ada norma, ya, itu nggak boleh, terus, kalau kalian pelajar, pelajar sejatinya itu belajar, ya, nih, contohnya Mbak Laurel, nah, Mbak Laurel ini, yang kelihatan, batuknya itu, ini, apakah kameranya dibatuk, ya, atau ini, ngantuk, jangan ngantuk dulu, ya, misalnya Mbak Laurel, pergi, malam-malam, pulang jam 1 pagi, nah, itu, secara aturan, tidak ada mungkin, tapi secara normal, di masyarakat itu, tidak boleh, tidak baik, gitu loh, kamu tidak tahu normanya, bisa seperti itu, ya, mulai sekarang, pahami, ya, itu, nah, ini, misalnya, Tabina, nah, Tabina, domong ibu, bu, saya mau belajar kelompok, nanti malam, habis mahrib, jam 7, oke, ya, jangan pulang malam-malam ya, ya bu, beli ini esok, jangan pulang malam-malam ya, yes, orang beli malam-malam, berarti beli ini esok, ngera oleh, salah, gak boleh, jangan pulang malam-malam, pulangnya pagi, itu salah, jangan pulang malam-malam, maksudnya, jangan terlalu malam, belajarlah beberapa jam, itu pulang, kalau perlu dijemput, komunikasi, jemput, gitu, ya, itu, harus tahu norma-norma yang berlaku di masyarakat kita, kita orang Banjar, orang Jawa, orang Jawa itu norma-normanya itu bagus-bagus, ya, nah, ini, norma-norma yang di sekolah pun juga diterapkan, satu, nek ngomong karo bapak ibu guru, sopan, sopan itu apa, nek aku bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, nek aku bahasa Jawa, ya kerama, ya, bahasa Indonesia, ya bahasa yang baik, Pak, aku tugasnya ngapain ya, kok, aku tugasnya ngapain, Pak, saya, adakah tugas yang harus saya kerjakan, yang mana ya Pak, nah, itu kan enak, Pak, aku ngapain ya, Pak, kemarin apa ya, tugasnya sih apa, nah, itu kan kurang bahasa, pakailah bahasa yang baik, nah, itu, terus, faktor yang ketiga dari internal kita adalah, pelampiasan, tadi udah sedikit yang Pak, aku bahas di pelampiasan, rasa kecewa, kamu kecewa, dengan sesuatu, kecewa dengan lingkunganmu, entah keluarga, entah teman-temanmu, akhirnya kamu lampiaskan, kekecewaan itu, ke arah negatif, nah, itu yang harus dihindari, lah, wong kanca-kanca ninyong paduk, pacaran masnya nyong ora, nah, itu gak boleh, ya, jangan sampai kamu, terjerumus ke arah negatif, apa ya, terpengaruh dengan, hal-hal yang negatif, ataupun kamu sampai melampiaskan itu, kekecewaan kamu, akhirnya, kamu terjerumus ke sana, ya, lah nyong nilainya elek terus, sinu, nilainya elek eh, orang sesini dulu sekalian lah, nah, itu gak boleh, percayalah, Tuhan itu, akan merubah, nasibmu, ketika kamu mau, berusaha, ketika kamu belajar, 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 dan belum mendapatkan, yang terbaik, percayalah, belajarmu, di saat itu, mungkin tidak, berguna, saat itu, tapi akan berguna, di kemudian hari, ingatlah, tidak ada yang, mubah, atau mubazir, dari, belajar, belajar itu, insya Allah, semua bermanfaat, cuma, waktunya, itu memang tidak selalu, sama dengan yang lainnya, ya, ingat itu, next, nah, ini dampaknya, dampaknya itu, sek bebas, sek bebas itu apa, saya yakin kamu tahu, enggak perlu diajari, kamu tahu, sekarang sudah punya HP semuanya, dan lain sebagainya, sek bebas, ingat, sek bebas itu enggak boleh, awalnya dari pacaran, deket-deketan, pulang sekolah berdua, Pak, jalan bareng, setelah itu gandengan, setelah itu, berbohong, munafik sama orang tua, goroh, Pak, pinjam motor, ngetuk bensin, itu tak isi bensin sebentar ke situ, atau beli beras, atau beli gula, diminta ibu, dikasih motor, kontak, padahal orang-orang nunggang pet, orang-orang duesim, ngampiri, pacarnya, orang-orang pacaran, ini sepacaran, baru-baru dolan, beli nyebengi, lah, itu arahnya ke sana, biasanya, ya, hindari, kamu ya, Mela, Anissa, Darmawan, jangan pacaran, dulu ya, loh, Pak Anggun kok, manggili anak-anak itu, berarti itu, pada pacaran, jadi Pak Anggun, bukan, Pak Anggun itu, yang dilalah, yang dilayarnya Pak Anggun, Pak Anggun kan, sambil, nama di kalian, nih, Tabina, Safa, Andi, nah, kemarin, ada laporan, kelas tujuh, yang main, atau masuk, ke kelas lain, kon melu kelas tujuh, malah melu kelas lapan, melu kelas sembilan, lah, sih kepriwek, terus, kemarin juga, nah, kemarin, juga ini, ada informasi nih, dari Miss Vinda nih, tahun lalu ya, anak-anak, Dini, ya, mengatap kemarin, nah, gitu kan muka, kamu kan cantik kelihatan, Pak Anggun kan tambah seger, kereta melihat, melihat kalian cantik-cantik, cakep-cakep, kemarin tuh, ada yang pacaran-pacaran tuh, tahun lalu tuh, dolan mengkelas, sekarang kelas ik, mengkelas yik, jarene, takon-takon tugas, oh, dempis, nang pojokan, bali sekolah, bateri-papis pada, bali nang kamar, eh, nang kamar, astagfirullahaladzim, di kelas, di kelas, kalian di kelas berdua tuh, Pak Anggun temang itu, tahun lalu kelas 9 tuh, walaupun ketawanya, ya, di kelas tuh, tak tanya, tuh, kamu kok di kelas ngapain, anu pak, ini mau, tanya-tanya tugas ini, tanya-tanya tugas apa, nang waduh, nang kelas, jam telur, baterai ekstra, badan nang jahba, nah, itu, ya, hindari itu, jangan sampai, gitu, nah, tuh, Miss Binda banyak sekali memberi masukan ke Pak Anggun sebenarnya, Miss Binda itu juga banyak, memberikan masukan-masukan anak-anak dan lain sebagainya itu, karena beliau juga melihat kalian, tidak hanya di sekolah, di luar sekolah juga banyak, kalau Pak Anggun kan kadang tidak terlalu memantau, kalau Miss Binda kan sosialnya bagus sekali itu, nah, juga ketika kalian berdua dengan lawan jenis, hanya berdua, yang ketiga itu setan, Pak Nek aku wong loruh, terus anak kan cakutekah, sici berarti sici setan ya Pak, ya, maksudnya itu kalau kalian berduaan dengan lawan jenis, itu yang ketiga setan, setan itu ke arah negatif, nah itu kamu dicerumuskan nanti ke arah negatif, hindari itu ya, oke kita ngebut, ketergantungan obat, nah, tadi sudah dibahas, kamu akan menjunjuk terjerumus ke arah narkoba dan lain sebagainya, itu pintunya itu di situ, terus kesehatanmu menurun, orang tahu gelam, gerak apa segala macam, orang tahu gelam olahraga, orang tahu apapun, pikirannya pacaran, terus hubungan dengan orang tua tidak harmonis, dengan bapak ibu, sering bermain di rumah, gara-gara di lantok, HP ini, paketan nintek, pulsa nintek, pergo chattingan, video callan untuk pacarnya, telepon-teleponan, sedangkan orang tuanya, telepon lagi nanti, ada diangkat, pacarnya, teman dekatnya telepon, teman-teman gerb miskol, wis ngerti, iya gerb miskol, hati-hati, enggak boleh sampai seperti itu, prestasimu menurun, wis aglum sinau, males sinau, mikirnya lawan jenismu terus, nah yang terakhir ini berdosa, ya, enggak boleh, jangan, next, kita ngebut, oke, masih, bangun minta waktu 5 menit, solusinya, ini solusinya, kamu memperbaiki sudut pandangmu, cara berpikirmu diperbaiki, ya, diperbaiki, menjaga pola hidup sehat, sering keluar agam, makan makanan sehat, ingat, makan makanan sehat, bukan mahal, ya, makan makanan sehat, bukan mahal, ya, tidak harus mahal, jujur, kok jujur, kalau wakil dewek, sederungan orang li, ya jujur, kalau wakil dewek jujur, lah, nyongra kena nyolong, walaupun orang yang ngerti, ya rusah, gitu, lah, nyongra kena nyontek, walaupun orang yang ngerti, ya rusah nyontek, komunikasi yang baik, tadi udah, berpikir untuk masa depan, kamu masih panjang jangkuhannya, ambil nilai-nilai ketimuran, terapkan, jangan-jangan nilai, jangan nilai kebarat-baratan yang di TV-TV itu, contohnya di Youtube, itu carilah yang bermanfaat, jangan yang mudorot, ya, kurangi nonton TV, nonton TV isinya preman, genggengan, motoran, gelutan, pacaran, nonton TV, Youtube, sosial media, dan lain sebagainya, pokoknya, hindari yang negatif, ya, pornografi, sangat dijauhi itu, ya, orang-orang nonton pornografi, itu akan merusak otakmu, bahkan itu akan merusak sistem syarafmu itu, ya, beraktifitas positif, sering dengan teman-temanmu, kumpul ya, yang positif, olahraga, atau, berorganisasi, dan lain sebagainya, sosialisasi mengikuti, menegakkan aturan hukum, next, hampir terakhir ini, sambil menunggu Bu Anud, hadir, Bu Yayu hadir, nah, ini cara bergaulnya yang baik, yaitu, kamu berperilaku sederhana, enggak usah, menonjolkan, hal-hal yang, tidak perlu, contohnya, wah, saya punya HP sangat bagus, dipamer-pamerakan, enggak perlu, ya, sederhana saja, punya, ya sudah, yang penting, kamu sudah punya, ya bersyukur, tertip dan disiplin dengan aturan, di sekolah, di masyarakat, di keluarga mu sendiri, tertip, ikuti aturan yang ada, dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung, ya, dimanapun kamu berada, disitu ada aturan, di rumah ada aturan, di masyarakat ada aturan, di sekolah ada aturan, ikuti, ya, sopan, dengan siapapun, sopan, ya, dengan bapak, ibu, bapak, ibu guru, teman, dan lain sebagainya, saling menghormati, menghormati, kalau kan sani, aja buli dok, aja ngenyak-kenyak kan sani, apalagi ngenyaki, ngundangi ramahnya, jendengi wong dua, enggak boleh, ya, memahami perbedaan, di setiap teman-temanmu ada perbedaan, perbedaan keyakinan, dan lain sebagainya, dan bersikap jujur seperti tadi, next, ya, ya, terakhir, habis, oke, ya, itu, itu hal-hal yang perlu Pak Anggun jelaskan, kaitannya dengan pola hidup sehat, dengan perkuatan bebas, yang jelas Pak Anggun sarankan, minta tolong, yang belum absen, absen dulu, terus yang kedua, ya, satu, kalian jangan merokok, yang kedua, hindari narkoba, yang ketiga, jangan mencoba-coba tentang minuman keras, ya, dan yang terakhir, adalah jaga diri kamu, harga dirimu, martabatmu, karena, perempuan khususnya, itu seperti kertas, ketika kamu sudah dicoret pulpen, mau dihapus dengan tip ek, tempel dengan label, dan apapun, itu menjadi putih kembali, tapi akan membekas, ya, beda dengan laki-laki, ya, khususnya ini perempuan, Pak Anggun minta tolong, untuk kalian, perempuan-perempuan, jangan pacaran dulu, ya, ya, laki-laki juga, tapi khususnya perempuan, jaga diri, jaga hati, jaga keluarga kalian, jaga masyarakat kita semua, semoga kita tetap sehat, tetap bisa beraktifitas, berkomunikasi dengan baik, bersosialisasi dengan baik, ya, itu, gak usah pacar-pacaran dulu, oke, ya, Pak Anggun, cukupkan dulu material ini, nanti kita lanjut jam 10.15, ada hal-hal yang perlu Pak Anggun sampaikan, nanti tak sampaikan lewat grup, dan nanti yang kurang jelas, dan lain sebagainya, mau ngobrol, dan lain sebagainya, silahkan, ya, oke, Alhamdulillah, Bu Yair sudah hadir, Pak Anggun akhiri untuk pembelajaran PJUK hari ini, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak pas, Pak Anggun akhiri, bila itofiq walhita ya, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah, tambahkan tangan dulu, ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelas jelapan yang sudah mengikuti pelajaran PJUK bersama Pak Anggun, materinya asik ya, menambah wawasan kalian, dan tadi ada pesan-pesan yang banyak disampaikan oleh Pak Anggun, untuk menjaga diri, menjaga sikap, agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan narkoba. Oke, bisinda harap pelajaran hari ini cukup mengena di hati dan pikiran kalian, agar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tadi sudah diajari banyak hal oleh Pak Anggun, hari ini akan dilanjutkan oleh Bu Yayu, yang kemudian juga akan banyak membagikan ilmunya bersama kalian, yang bukunya belum diganti, silakan diganti dulu untuk pelajaran PPKN, yang mau ke belakang silakan ke belakang dulu, masih ada waktu untuk siap-siap. Oke, terima kasih siap-siap ya, Bu Yayu juga akan siap-siap terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat menikmati.